musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin segala puja-puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat ke dunia kasih sayangnya Alhamdulillahirrabbilalamin malam hari ini bahagia sekali hari ini kita bisa sama-sama berkumpul silaturahim yang mudah-mudahan perkumpulan ini silaturahim ini syukur kita panjatkan kepada Allah yang mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita dan selalu senantiasa kita diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin salawat serta salam dan juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh bagi dan rasul wabarakatuh khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya tabiin, pemuka-pemuka agama wali-wali Allah pejuang-pejuang bangsa dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhirul zaman amin yuk bapak sehat semuanya alhamdulillah alhamdulillah yuk bapak yang berhormat oleh Allah ini kali pertama saya ke tempat ini begitu dan mungkin saya akan menggunakan pepatah lama dulu untuk memulai ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu ya jadi izinkan dulu saya memperkenalkan diri ibu dan bapak yang mudah-mudahan kalau udah kenalkan kita bisa semakin bisa intens gitulah oke yuk bapak yang berhormat oleh Allah nama saya Amin Makro pekerjaan saya saya basically hampir 15 tahun di dunia entertain jadi saya pekerjaannya sebenarnya pesulap gitu jadi saya magician basically tapi tahun 2013 saya mulis buku jadi pekerjaan saya nambah mulis buku dan dari tahun 2010 sampai hari ini saya lagi bikin research untuk para deskripsi saya jadi saya ambil S3 di ekonomi tapi saya ambil jurnalnya tentang apa namanya researchnya tentang entrepreneur yang saya kaikan sama spiritual dan religion gitu lah kira-kira jadi hampir 8 tahun setengah ini belakangan ini 9 tahun kemudian 2019 saya keliling-keliling untuk ambil raw data nanti insya Allah nanti kita akan sama-sama diskusikan gitu lah jadi ibu bapak yang diramatkan oleh Allah saya datang kesini bukan mau menceramai bukan mau mentahusyai bukan mau menggurui tapi sekedar sharing sekedar berbagi sekedar untuk apa namanya apa kita sama-sama belajar yang mudah-mudahan pembelajaran ini diskusi ini, sharing ini ada manfaatnya buat kita semua gitu lah setuju kebenaran bapak? setuju ya? oke malam hari ini karena saya tidak dikasih terms topik tertentu gitu saya mau membuka dulu tentang satu hal informasi yang mungkin perlu ibu bapak ketahui nanti intinya hari ini kita lebih banyak berdialog dan berdiskusi begitu ya? setuju kebenaran bapak? oke ya cuma karena ini ramadhan saya akan mengaitkan ke ramadhan gitu lah oke saya mau cerita dulu bu pak apa yang saya hampir 8 tahun belakangan ini saya lakukan jadi 8 tahun belakangan ini pertemuan seperti ini sampai hari ini kalau saya hitung sudah ada sekitar 7.900 something hampir hampir 8.000 pertemuan seperti ini yang sudah saya lakukan untuk saya melakukan observasi dan saya sudah lakukan dari mulai ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi begitu dan bagian-bagian besarnya sih bagian besar kota-kota dan pulau-pulau di Indonesia sudah pernah saya datangi dan nanti insya Allah itu akan menjadi satu topik yang mudah-mudahan ada input dan info untuk kita bisa ketahui di kelas yang dia oke saya akan memulai begini bu pak tahun 2010 tahun 2010 itu saya mengambil satu jurnal dari dua orang profesor di Washington University yang meneliti tentang negara paling islami segini negara paling islami segini oke kalau boleh saya tanya sama ibu dan bapak kalau ibu bapak dengar kata negara islami top of mind ting nomor satu ada dimana? London oke lah bantan oke bantan udah jadi negara sendiri dimana bu? London London oh London oh London kira-kira-kira London Arab oke ada yang bilang Arab London 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 Inggris berarti ya Finland oke Finland Jepang 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 oke nah yang menarik bu pak yang menarik yang barusan saya tanya negara islam atau negara islami? islami islami oke berarti kalau gitu islam dan islami beda ada sama bu? ya ya meskipun ini bedanya cuma guru B tapi esensial banget kan begitu oke yang menarik adalah kalau kita berbicara antara islam dan islami udah barang tentu kita berbicara islam adalah religion ya betul Islam adalah agamanya tapi islami itu adalah lebih kepada nilai spiritualitasnya oke dan yang menarik adalah yang menarik adalah ada satu fakta begini ditelitinya kurang lebih 208 negara ada satu negara X namanya si X ini 87-89% di dalamnya orangnya KDP-nya islam di negara X ini dia penyumbang kuota haji terbanyak segini ya lagi gitu lah saya tau kayaknya kemarin 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 dia juga penyumbang kuota umro terbanyak yang paling banyak masjid suruh kesan tren disitu gitu lah yang menarik dengan data faktual seperti ini ibu bapak yang teramat oleh Allah dari 208 negara dia mayoritas umat islamnya paling banyak bahkan orang islam paling banyak yang dinobatkan sekarang di entire university tapi ranking islaminya cuma 140 bu dari 208 oke so yang menarik adalah 100 besar gak masuk gitu 110 besar juga gak masuk dan Arab Saudi-nya aja rankingnya cuma 91 bu dan yang menarik negara-negara timur tengah itu 92, 93, 94 dan setengah dan yang paling menarik adalah kenapa saya bikin research sendiri tentang ini justru yang nomor 1 dinobatkan sebagai negara paling islami sesuai dengan kata islami islam salam itu kesejahteraan kedamaian dilihat dari faktor kesejahteraannya kedamaiannya dari faktor tingkat korupsi kriminal dan seterusnya nomor 1 negara islami sekarang diduduki oleh New Zealand walaupun kemarin ada sedikit usuk-usuk gitu ya kurang lebih oke so ini kita berbicara konteks yang namanya faktanya dulu gitu lah akhirnya saya meneliti dan menelah what's wrong with this country gitu lah kok kenapa jumlahnya banyak tapi si kualitasnya tapi si esensialnya cuma rendingnya seperti itu gitu lah oke sekarang gini ibu dan bapak supaya kita ada analogi mudah begini ibu bapak yang sudah manggil apa secara esensi kalau ibu bapak beli gula yang ibu bapak beli gulanya atau manisnya manis gula gula manis gula manis gula lagi secara esensi kalau kita ambil gula yang kita cari gulanya atau manisnya manis gulanya atau manisnya manisnya udah pasti so yang memberikan value kan sebetulnya rasa manisnya bukan masalah gulanya begitu lah ya oke berarti kalau kita analogikan dan kita terjemahkan ke dalam statement ini islam itu gulanya atau manisnya gula-gula 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 pedang lawas ya jadi ingat nih sorry ini ya berbicara tentang tingkat kecerdasan berbicara nih ya soal itu sih pengetarung saya sampaikan dulu karena ini nanti akan menjadi satu analogi lagi gitu based on psychological dari tolak bagaimana kecerdasan seseorang orang menjawab sesuatu itu ada 4 spektrum oke orang menjawab itu ada 4 spektrum yang pertama yang paling dasar yang paling terlap bahasa kekinian namanya adalah asbun gitu lah wanto 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 jadi sorry to say kadang-kadang ada orang ngomong dulu baru mikir gitu lah gitu lah yang kedua ini agak lebih better namanya dia tahu knowledge dia out yang ketiga udah tahu terus paham saya ini much more better udah gak tahu gak paham loh yang paling paripurna dia tahu dia tahu dia mengalami nah ini paling paripurna jadi authentic yang paling tua itu paling authentic nah ini kita bicara faktanya dulu jadi jelas banget gula itu adalah islamnya manis itu adalah islamnya nah yang menarik adalah yang bapak ingin si negara X ini gulanya banyak banget tapi gak manis gitu lah dalam bahasa itu kenapa karena secara religionnya oke banget tapi secara spiritualnya gak begitu oke kenapa orang beragama bagus belum tentu memiliki tingkat cacat spiritual yang bagus nah yang menarik adalah ketika nilai religionnya naik tapi tanpa diindul maka dia hanya bagi segulanya tapi dia gak memahami itu faktanya dulu oke ya ini kita bicara fakta dulu nah sekarang kita masuk ke tokingnya supaya nanti kita akan mengaikkan kelaman-kelaman seperti contoh begini ibu bapak kita hidup itu minta atau dipilih masih minta minta? iya aku nyorok minta di pilih minta di pilih oke ibu bapak kita hidup itu minta atau memohon? kita memohon ada gak diantara kita yang memohon untuk hidup? ada dong karena hidup itu adalah given things jelas ya hidup itu adalah given things yang Allah mengatakan di dalam Turan sendiri Allah bilang begini dan aku telah memilih dirimu untuk aku maka siapapun yang lahir ke muka bumi pasti dia terpilih oleh karena kalau gak terpilih oleh Allah maksudnya kita dihidupkan ke muka bumi yang begini oke berarti dalam konteks kita hidup Allah percaya 100% sama kita gak? percaya 100% sama kita? awalnya percaya awalnya makanya kita dihidupkan awalnya percaya makanya kita dihidupkan nah yang menarik adalah yang menarik adalah dalam konteks yang namanya hidup hidup itu punya satu batas kulun asin zaikatul maut setiap hidup pasti akan mengalami hidup jadi mari kita sama-sama sadari ulang ingat ulang-ulang bahwa gak ada yang paling pasti dalam hidup kecuali yang namanya mati yang paling-paling-paling pasti namanya adalah kematian oke sekarang kalau saya kasih diagram hidup itu A diantara hidup sampai mati itu B mati itu C kira-kira sekarang kita lagi ada di A di B atau di C? di B di B diantara hidup dan mati oke sekarang kita menurunkan begini ya sekarang kita menurunkan begini ketika orang memilih kita jadi ibu dan bapak kesempatan kita terpilih untuk hidup itu besar atau kecil? kesempatan kita terpilih untuk dipilih oleh orang kesempatan kita terpilih untuk hidup kesempatannya oportunitinya besar atau kecil? kecil besar atau kecil? gini-gini kalau saya sama temen saya berlomba saya sama temen saya berlomba yang menangnya satu orang kesempatan saya menang besar gak? besar kalau gak dia saya lihat kalau pesertanya 10 orang sama ayam kecil pesertanya 1 juta orang lebih kecil lagi pesertanya 1 miliar orang lebih kecil lagi maka mari kita sama-sama ingat baik-baik dan sadarin bahwa siapapun yang terakhir terlomba bumi dia terpilih dari sel sperma ayamnya dari sel sperma rupi dari 1 miliar sel yang rupi ini cuma 1 oh jangan dibuang-buang tak 99,99 nya memang kekuat yang kebilih 0,0,1% jadinya Betty yang ingin saya ingatkan yang ingin saya sampaikan adalah betapa siapapun yang lahir ke muka bumi adalah benar-benar orang yang terpilih oleh Allah dan Allah percaya 100% sama yang dia pilih gitulah jadi sorry to say kehidupan sendiri adalah keberkahan yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada manusia jadi nanti kalau kita gak ngerti gini wajar aja orang mengatakan diarahman nikmat Tuhan mana kamu lagi yang pimpah Tuhan kamu mana lagi yang kamu pustakan kenapa? karena kamu jangan-jangan gak mengerti kenapa kamu dihidupkan gitu lah lihat dulu sampai sini jelas ya yang menarik di A nya kita dipercaya sama Allah 100% tapi justru di antara hidup mati sekarang waktu di B malah justru kebanyakan orang gak percaya 100% sama Allah gitu di awalnya di awalnya Allah percaya sama kita untuk kita menjalankan amanah di A sampai di H sampai M atau di B nya ini justru malah orang malah jadi gak percaya secara-cara besar kepada Allah kenapa? ciri-ciri orang udah mulai gak percaya 100% sama Allah nomor 1 hidupnya diisi dengan banyak kekhawatiran itu apa masak? nah kacau masak stress depresi amarah ego semuanya pokoknya awal yang low level energy vibration itu berarti kita lagi dalam kondisi soalnya itu yang harus saya sampaikan karena ada ketidak percayaan 100% sama Allah dan perlu Ibu Bapak ketahui 2020 WHO sudah mencanakan bahwa penyakit mempersertai yang membunuh manusia bukan jantung koronan tapi stress dan depresi artinya sekarang artinya artinya jadi kalo Ibu Bapak tadi udah ada rasa-rasa yang masih saya sampaikan tolong diwaspadain gitu tolong diwaspadain gitu tolong clear ya sampe sini oke dulu jelas ya so nanti kita terlalu wasting time kalo kita menghadapi kehidupan lebih banyak khawatirnya daripada bahagia gitu esensinya ada disitu karena puncak peti dari ibadah seseorang seseorang itu setiap hari harus makin bahagia maka kalo dia lebih makin bahagia berarti dia lebih memahami konteks esensial ruhaninya esensial spiritualnya gitu lah clear dulu sampe sini oke ya jadi hidup pasti mati gak Bu? pasti hidup pasti mati gak? pasti jadi tujuan hidup untuk apa? mati nah yuk woi itu pengalaman udah diliat aja ga usah tak dulu mantok ngerti gak? ngerti gak? ngerti gak? ngerti gak? ngerti gak? ngerti gak? eh dia gak bawa F nih bawa sensinya doang oke ibu bapak jadi tujuan hidup untuk apa nih? kehagiaan 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 tujuannya atau prosesnya? ibadah itu tujuannya atau prosesnya? mau ngomongin sholat, kuasa, zakat, kaji umroh, apapun itu semuanya adalah on progress kenapa? ibu bapak sekarang kita lelungan ibu bapak ibu bapak kalau dengar ada kabar berita orang meninggal pertama kali diucapkan mau ngomong bapak? ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak dan perlu ibu bapak ketahui kenapa si X ini ada di level 140 sekarang karena masyarakat kita itu banyak sekali terkepung oleh kata-kata yang diomongin kayaknya keren banget tapi gak paham-paham-paham juga apa yang diomongin itu ya? ibu bapak 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 oke sampai sini oke gilir dulu ibu bapak ii so ini tujuan itu pun untuk apa? wak inna inna ir wajir wa jirul mati kebali ke Bapak inna lilahi wa inna ilaiki artinya apa sih ibu? ibu bapak bapak hajir ibu bapak hajir ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ternyanyi bukan ibu bapak ibu bapak gini 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 untuk kita tahu aja Jadi ini gak usah di dalam ini tau-tau banget Tapi ini informasi segini Ya Bapak yang bernama diri Allah Kalau Quran berbicara 4 statement ini Pasti serius banget Satu, inna Yang kedua, fahim nama Kalau gak lakot, kalau gak walakot Jadi Bapak kalau ada ngemuh ayat Ada inna, fahim nama, lakot, walakot Pasti serius Maka kenapa innalilah iwa innalirajir Menggunakan statement inna Berarti ini sungguh-sungguh banget Clear ya Maka innalilah, semua itu berasal dari Allah Setuju? Wa inna ilaihi Dan akan kembali menuju kepada Allah Jadi tujuan hidup untuk apa? Untuk mati Intinya hidup itu Untuk kembali menuju kepada Allah Jadi mati titik finis bukan? Bukan Mati titik finis bukan? Bukan Dan kenapa ini baru pindah terminal Selanjutnya menuju terminal 2 Di spektrum deh Baru nanti kita akan masuk ke spektrumnya Inilah titik finis kita semua Ketika kita akan ilahi hero Setuju? Setuju? Oke dulu sampe sini Oke Jadi kalau gitu saya mau tanya Jadi titik startnya dari mana? Nanti Nanti Oh nanti lah Nanti lah Nanti Ini favorit banget bisa Nanti Tintik startnya dari mana? Dari Allah Dari Allah Dari hidup Dari hidup Hidup satu kan? Tidak Bukan Kan tadi Imna ilahi Wa inna ilahi Projir Sesungguhnya kita berasal dari Allah Akan kembali ke Jadi titik startnya dimana? Di sini juga Masa dari speer banget Sekarangnya udah protes lah Sudah protes Bukan titik startnya Prosesnya Oke dulu sampe sini belum lah Clear ya? So Kalau kita titik startnya dari Allah Dan kembali kepada Allah Maka kalau ibu bapak pernah umrah Pernah haji Pasif mengalami Pernah melakukan yang namanya to'af To'af itu esensinya adalah Kamu mau ngelilingi dari satu titik Akan kembali ke titik yang sama Bahwa imna ilahi Wa imna ilahi Kenapa? Tidak ada awal dan tidak ada akhir Karena awal dan akhir itu bersatu Sebetulnya Dan itu uniknya gitu Gitu lah Clear dulu sampe sini Oke Supaya Saya sampe jalan berapa? Terus Sempur 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 Mas Selesainya aja Supaya Supaya Kartu to'o poin Intinya begini 5 menit lagi 5 menit lagi Jadi saya cepetin nih ya 5 menit lagi Lopas Maksudnya 5 menit lagi Tidak malah dari awal Masa tak Kalau mau di cepetin Ibu dan bapak Karena nanti kapan-kapan Kita bahas ini secara lebih bijak Sekarang juga boleh Kau Ini nanti kita bahas Ini balik lagi Oke saya singkatkan dulu Pakai dongeng boleh gak bu Supaya analogi sering lagi Bisa terjemahan Nah gini aja sebenarnya Bu Kita ini dulunya bareng sama Allah Gitu lah ya Liat Karena di kita dulu berserta Allah Dalam tanda penting Karena pada nakal Di sekolah ini kamu kabungi Gitu aja udah yang paling sebenarnya Nanti kalau nakal-nakalnya udah beres Kamu boleh pulang lagi Maka yang namanya Hidupan di muka bumi Allah selalu mengatakan Ini adalah ujian Kenapa? Karena kamu pergi dari aku Akan kembali kepada aku juga So esensinya Hidup itu adalah suatu ujian Hidup itu adalah suatu sekolah Maka supaya mudah Saya akan selalu mengatakan Kehidupan itu adalah School of Life Atau sekolah Jadi Kehidupan Jadi ibu bapak yang dirahmatin Allah Kalau disederhanakan Kurang lebih begini aja Kita tuh sekarang Cuma lagi outbound sebetar Mau pulang ke rumahnya Allah Yang sejati Gitu lah Cuma dia melalui Kebanyakan orang Betar di tempat outbound Yang gak mau pulang Kenapa? Dia gak ngerti cerita awalnya Dia gak tau harus pulang kemana Oleh karena itu Dia malah lebih suka disini Daripada orang Ilayno rojibun Gitu lah Setuju dulu Sampai siap Oke Bisa difahami Oke dulu sampai disini Jelas ya Jadi struktur hidupnya Kita ngerti dulu Bahwa kita lahir Kepala memindipili Pak pernah minta Dan tempat kembali sejati Hanyalah kembali kepada Allah Maka apapun dalam kondisi hidup Ini adalah sekolah Setiap jam adalah jam belajar Setiap waktu adalah waktu belajar Setiap tempat dimanapun tempat belajar Setiap yang datang ke kita Adalah mengajarkan sesuatu SAC nya Berada di itu Oke dulu sampai disini Oke nah Ini bagian yang paling penting Ini adalah Intinya disini Ibu bapak yang terima kasih Allah Kalau kita mau kembali ke Allah Perlu manual buk Akhirnya Perlu pedoman kan Perlu pedoman kan Perlu tau Oke Yang kita ketahui Pedoman hidup manusia Ada dimana bukak Al-Quran dan Adi Yesus Maka ibu bapak mau bukak Bukhari ada disitu Inti dari kalimat Pembicaraan Nabi Muhammad Dia mengatakan begini Aku tinggalkan dua perkara Untuk umatku Supaya tidak tersesat Yang pertama kita Yang kedua adalah sunahku Begitu ya Karena kenapa Dua hal itu yang akan menjadi kunci Untuk kembali kepada aku Tanpa dua hal itu Kamu akan disulit Untuk memahami konsep hidup Oke Sekarang tadi semua Begitu saya tanya Pedoman hidup dimana 100% jawab Kur'an Dan hadis Setuju Tapi balik lagi Spektrumnya tetap ada Empat Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Jadi sebagai contoh begini Saya akan nyomat satu ayat Dalam Kur'an Isinya kurang lebih begini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Haga baso yiru linnasi Wahuda warah matul liko wiyu kinun Oke Oke Saya ulang ya Haga baso yiru linnasi Wahuda warah matul liko wiyu kinun Oke ibu bapak mohon maaf Yang barusan saya ucapkan Banyak yang mengerti Atau banyak yang tidak mengerti Banyak yang mengerti Atau banyak yang gak ngerti Oke Karena saya harus mengobservasi Dan sukai tahu datanya Yang tidak mengerti Boleh angkat tangannya Sebenarnya saya hitung dulu Semua Semua 100 Ya kurang lebih 90% 90% Oke 90 aja Kan ada statistik error 10% Ya jadi mungkin Satis Satis Roto begitu tetap Oke Ibu bapak maaf ya Tadi yang ngakak tangan Banyak kata sedikit Banyak kata sedikit Banyak Oke gini mewakili M kecil Populasi kecil Di M besar yang saya kerti Selain Yang menarik adalah Yang menarik adalah Cuma Tengah mana saya nanya Mau nanya ini di Sumatera Mau nanya di Sulawesi Jawa Tengah Jawa Timur Dimana-mana Dan biasanya audiens yang Banyakan ibu-ibu gitu ya Begitu saya tanya Ibu-ibu suaranya enak Di orang yang baca terat Jawabannya rata biasanya Subhan Pasti gitu kan Ibu-ibu kerasa enak hatinya Masya Allah Pasti gitu kan Tapi urusan Jawab pertanyaannya Gak tidak Ibu-ibu ngerti gak 90% jawab Enggak 90% Dan ini terjadi Dan yang menarik adalah Korelasinya Ternyata 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 Masyarakat kita itu Kinter membunyikan Tapi gak paham-paham juga Apa yang dia bunyikan Dan itu Menjadi satu Tolak ukur Kenapa ada di Repin 140 Salah satunya Masyarakat kita Pandai membunyikan Tapi dia tidak memahami Yang esensinya Kurang lebih Itu nomor satu Clear dulu Sampai sini Oke dulu Sampai sini Oke Berarti kita harus tahu Apa intiknya Sekarang supaya tahu Apa intiknya Saya akan transnya Dengan bahasa yang mudah Contoh Di dalam konteks Bahasa Arab Ada statement Harga Dikit lagi ya Ini ibu bapak FYI Untuk tahu Gak perlu terlalu dalam Dalam mama Tapi untuk tahu Ada dua statement Yang mengatakan Kata tunjuk terhadap Quran Itu kalau gak harga Itu huang Harga huang Harga huang Ini rata-rata Menunjuk kepada Al-Quran Maka ketika Allah Mengatakan harga Basuh iru lintas Allah mengatakan bahwa Quran itu Pedoman bagaimana Pedoman bagi siapa Bagi siapa Manusia Kemas gitu Statementnya Allah Selalu mengatakan Manu Manusia Jadi saya mau tanya Quran itu berlaku Untuk siapa Manusia Jadi Quran itu Universal sekali Iya dong Karena Quran Perdoman Untuk Manu Tapi Allah Tungguin Dia akan menjadi Petunjuk Kalau kamu sudah masuk Kedalam struktur Atau spektrum Yang namanya Yakin Jadi akan Menjadi petunjuk Kalau sudah Yakin Pertanyaan saya Yakin itu Sudah mengalami Atau belum Mengalami Yakin itu Sudah mengalami Atau belum Yakin itu Spektrumnya Diasbun Ditahu Dipaham Atau dimenalami Di satu Dua Dua Tiga Atau empat Empat Oke saya mau tanya Ibu bapak Percaya dan yakin Beda 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 Oke contoh Anggapannya ini makanan Belum pernah kebuka Bungkusnya Saya belum pernah makan Saya belum pernah Icip-icip Ada disini cerita Saya ambil Terus saya bilang Sama ibu dan bapak Ibu bapak Ini makanan Emang banget Pantas gak saya ngomong gitu Ini ceritanya makanan nih Belum saya buka Belum saya coba Belum saya icip-icip Belum saya Gak tau isinya apa Tapi saya tiba-tiba ngomong Ibu bapak Ini makanan enak banget Pantas gak saya ngomong gitu Gak pantas kenapa Karena apa yang saya ucapkan Tidak otentik Sayanya belum mengalami Saya udah ngomong Begitu gak Yang menarik Hari ini banyak orang Yang membaca Quran Selesai baca Quran Ngomong Sudah Allah Benar Allah Atau segala Tapi begitu Apa isinya Jawabannya sebenarnya juga Wah gak bisa Wah benar aja Ini jadi dua jawaban Yang paling Pas aja Disitu Dia membaca sesuatu Yang dia tidak maha Sehingga Apa yang dia tidak maha Ini sulit Untuk menjadi Memasuk dalam konteks Yang namanya Mengalah Setuju dulu Sampai sini Clear dulu Sampai sini Oke So Hari ini Bu dan Bapak Yang ingin saya sharing Sedangkan aja Bagaimana Merubah spektrum Dari asgur Menuju kepada Mengalami Bagaimana Kita yang cuman Ngomong-ngomong aja Tapi nanti Kita masuk ke dalam Spektrum Tahu Paham dan mengalami Esensinya Dari satu ke empat Kita perlu Yang namanya Kesadaran Perlu apa Bu Kesadaran Maka apapun Dilakukan tanpa Kesadaran Jangan-jangan Kita melakukan Tanpa Kesahaman Setuju dulu Sampai sini Oke Sekarang pertanyaannya Begini Bapak yang dinamakan Tanya Allah Sadar Lawan Katanya Apa ya Sadar Mabok Sadar Lawan Katanya Apa Mabok Sadar Lawan Katanya Adalah Mabuk Cepet Cepet Badi Kalau mabuk Berarti Berarti Kalau saya melakukan Tanpa Kesadaran Saya sedang melakukan Dalam kondisi Mabuk Contoh Contoh Ibu Bapak Ada gak orang yang rajin Baca purang Matang diulang-ulang Tapi perilakunya Tidak purangi Ada 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 Berarti Kalau saya rajin Baca Burang Tapi Saya menjadi Tidak Burangi Jangan-jangan Waktu membacanya Tidak menggunakan Statement Kesadaran Boleh jadi Saya lagi dalam Kondisi Maka Kenapa Allah selalu Mengatakan Janganlah Kamu sholat Dalam Keadaan Mabuk Betul Dimana Waktu sholat Kita pasti Baca Ibtithah Dimana Ibtithah Pasti Isinya Inang Sholati Wan Shuki Dimana Disitu Kita Benar-benar Menstakmankan Kepada Allah Ya Allah Ya Rabbana Sholat Saya Ibadah Saya Hidup Saya Mati Saya Tersalah Allah Yang menarik Waktu sholat Ngomong Seperti itu Sholat Komplirin Mulu kerjanya Oke Berarti Kalau sholat Banyak Komplirin Lagi Sadar Atau Lagi Mabuk Lagi Sholat Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Tapi Selasai Sholat Pengasih Penyayang Jadi Marah Marah Jadi Degi 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 Berarti Degi 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 Saya Pernah Meneliti Dan Survei Kepada Empat Ratus Orang Tentang 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 90% Dari Mereka Saya Tanya Tentang Soalnya Jadi Jadi Hari Ini 90% Orang Yang Saya Tanya Dan Menjadi Populasi Orang Sholat Tentang Isinya Apa Tentang Al-Fatihah Isinya Apa Bacaan Pernik Tentang 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 Selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Saya Udah Sholat Tapi Dia Tidak Memahami Kontes Apa Yang Dia Baca Mereka Semang Gitu Setuju Oke 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 So Ini Yang Paling Harus Kita Sadari Satu Contoh Gini Ibu Bapak Kalau Kita Ketinggalan Sholat Sehari Jumur Atau Maghrib Kalau Kita Ketinggalan Satu Sholat Maghrib Apa Yang Ibu Bapak Rasanya Jangan Lupa Orang Melakukan Statement Religion Agama Si manusia Ini Punya Dua Spektrum Satu Kebiasaan Yang Kedua Kebenaran Ingat Ibu Dan Ending Cuma Ada Dua Kustul Fatimah Subuh Fatimah Mau yang mana Kita Kustul Kalau ikut Bapak Pilih Kustul Fatimah Di atas Kata Kustul Fatimah Ada Tanda Bintang Apa Syarat Dan Ketentuan Maka Kustul Fatimah Kalau Gatau Syarat Gatau Ketentuannya Susah Juga Untuk Kustul Fatimah Pertanyaan Saya Kalau Kustul Fatimah Ikutin Kebiasaan Atau Kebenaran Kebiasaan Atau Kebenaran Yang Menarik Adalah Yang Kita Bukan Sering Membiasakan Kebenaran Atau Membenarkan Kebiasaan Yang Bahaya Adalah Saya Mereka Ngerasa Biasa Ngerasa Paling Benar Yang Paling Parah Itu Biasaan Orang Beda Dengan Saya Selalu Menurut Yang Lebih Tidak Baik Daripada Saya Padahal Jangan 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 Dua-duanya Belum Tentu Juga Benar Setuju Dulu Sampai Sini Kembali Lagi Itu pertanyaan Ibu bapak Waktu ninggalin Soalan Mampir Nggak Enak Hati Itu Based On Kebiasaan Atau Kebenaran Kebiasaan Kebiasaan Masya Jelas ya Berarti Memang-memang sekali Kalau cuman Baru Kebiasaan Itu adalah Sistem Ritual Yang Soal Itu Saya Jangan-jangan Esensi Yang ada Di dalam Isinya Kita Baru Dalam Spektrum Yang Tau Maka Ketika Alang Soalan Nggak Enak Hati Oke Tapi Ibu bapak Kalau sehari Tidak baca Quran Apa yang dirasakan Biasa Betul Betul Ya Biasa Biasa Tujur 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 Anak Tujur 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 Padahal Yang menarik Tujur Allah Bilang Begini Utsluma Ulihiyya Ilaikah Minal Kitab Wa Hakimi Soleh Inna Solatat Tanha Anil Farsya Iwak Wala Zipur Allah Akbar Wa Allah Buri Al Matas Namun Oke Sekarang kita 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 Elaborasi sedikit Allah Bilang begini Bukma Nomor satu Yang harus kita sadari Bacalah kitab Al-Quran Dan dirikanlah Solat Apa Bacalah kitab Al-Quran Dan dirikanlah Solat Disini ada kata Dan nih Kalau dan Kira-kira Menyatukan Dua Jadi dua-duanya Harus dikerjain Maka dalam skrip Bahasa Arab Ada kata-kata Utsluma Uhyya Ilaika Utsluma Uhyya Ilaika Minat Kitab Atau Waw Itu disitu Wah Gini Solat Secara Bahasa Si Waw Ini Depan Belakang Jadi Satu Kesatuan Gitu Berarti Pertanyaannya Yang disuruh Perintah Disini Ada berapa Perintah Dua Yang satu Disuruh Apa Baca Yang kedua Saya tanya Berarti Kalau solat Disuruh Baca Disuruh Ya Berarti Esensinya Kalau saya meninggalkan Solat Gak enak hati Harusnya Ketinggalan Baca Puran Rasanya Sama Gak Bukan Sama Tapi Yang terjadi Gimana Yang terjadi Gimana Jangan Jangan Melakukan Tinggalan Solat Saya Gak Enak Hati Tapi Disini Saya Melakukan Meninggalkan Ini Saya Biasa 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 Bukan Padahal Yang Allah Suruh Tidak Salah Satu Tapi Dua Kenapa Karena Baca Itu adalah Kunci Solat Itu adalah Kendaraan Esensi Output Yang Adalah Ketakuan Kan Begitu Studi dulu Sampai sini Oke Dua Sampai sini Jadi Ibu Bapak Yang terima Tadi Allah Paling Sederhana Hari ini Yang harus kita Sama-sama Sadari Adalah Kesadaran Membaca Itu Yang harus Kita Naikkan Karena Kenapa Kalau saya Lakunya Kesadaran Membaca Bagaimana Kita Memahami Isinya Setuju Oke Oke Saya Cut To the point Jadi Dari sini Kesadaran Yang harus Ditambah Adalah Yuk Kita Sama-sama Sadari Bahwa Membaca Purana Adalah Perintah Contoh Haji Ibu Bapak Maaf ya Ibu Bapak Kalau sama Putra-putrinya Yang paling Sering Ditanya Bacanya Atau Sholatnya Yang sebelahnya Itu Jangan Diperhati Itu Yang Sorry Ketika Dia melakukan Sholat pun Tanpa Mengerti Isinya Kan Sorry Tersi Juga Sholat Itu Ada Esensinya Contoh Ibu Bapak Sholat Itu Outputnya Inna Sholat Tantara Amil Faksha Yaw Munka Sholat Adalah Mencegah Perbuatan Kejidah Munka Jadi Sholat Itu Adalah Kendaraannya Kejidah Munka Itu Adalah Output Oke Oke Kita Cepetin Jadi Nomor Satu Quran Harus Dibaca Dibaca Kira-kira Habis dibaca Diapain Baca Kalau baca Dua Berapa Kalau baca Dua Saya Tidak Faham Makanya Habis Baca Harus Ada Berikutnya Gak Kira-kira Abis Dibaca Diapain Kira-kira Menuju Kepada Faham Harus Ada Proses Contoh Ibu Bapak Suka Tadarusan Dulu Suka Dulu Kalau dulu Kalau itu Pertanyaannya Ibu Bapak Pernah Tadarusan Gak Kalau pernah Mau dulu Sekarang Oke Yang penting Pernah Sekarang pertanyaannya Gini Ibu Bapak Waktu Tadarusan Ngapain Cepet-cepet Gak Karena Yang ditujuhnya Apa Betul Dan sekarang Pertanyaannya Selesai Hatam Belum tentu Juga Saya Memah Padahal Perlu Ibu Bapak Ketahui Statement Yang namanya Tadarus Itu dari Statement Kata Tadrusan Tadrusan Itu artinya Mempelah Jari Maka disini Di surat 29 Ayat 45 Allah suruh membaca Di surat 3 Ayat 79 Allah bilang Untuk kita Mempelah Jari Setuju dulu Sampai sini Oke dulu Sampai sini Oke Jadi nomor 1 Kurannya diapa itu Baca Yang kedua Cukup gak sampai situ Cukup gak sampai situ Yang ketiga Baru tuh Saya Saya akan Pak Maka Allah Mengatakan Inna Angzal Lalu Kur'anan Arab Al-Arab 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 Al-Takirun Kur'an Saya turunkan Dalam bahasa Arab Supaya kamu Takirun Pak Paham Supaya apa Pak Itu tadi Ayatnya Supaya Paham Atau Supaya Hatam Supaya Paham Atau Supaya Hatam Oke Ini sedikit Berburu Sedikit Untuk pengetahuan Kita Ibu Surat Kita Umatnya Nabi Muhammad Harus kenal Sama Nabi-nya Enggak Betul Itu Mengenal Nabi-nya Pasti Mengenal Allah Pasti Mengenal Kedawa Pertanyaannya Dulu Nabi Muhammad Ini trivia Puis Saja Siapa Tahu Nanti Ada Puis Kita Bisa Jawab Dulu Nabi Muhammad Mengatamkan Quran Berapa Kali Sekali Ada Jawaban Sekali Dulu Kur'an Langsung Turun Dulu Dan perlu diketahui Quran dibukukan 50 tahun Setelah Nabi Muhammad Meninggal Dan Nggak ada Bukunya Pada saat ini Yang menarik Berarti Dia menyelesaikan Semua ayat-ayat Yang turun Sama dia Ketika Berangsur-angsur Ayat terakhir Nggak lama Turun Setelah Ayat terakhir Nggak lama Beliau meninggal Berarti Seluruh Quran Dihatamkan Hanya berapa kali Tapi beliau Paham Tapi beliau Paham Sekarang ada Umatnya Hatta diulang-ulang Tapi Nggak paham 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 Karena mengalami Paham Karena Mengalami Gimana Nggak paham Karena dia Mengalami Sekarang Mau mengalami Gimana Kita waktu Bajarnya Nggak paham Kan begitu Setujuinya So Esensinya Kenapa Di ayat Di surat 12 Ayat 2 Maka Stikmen Quran Adalah Bagaimana Selalu kita Paham Setuju Jadi nomor 1 Kurannya Pulang dari sini Diapain Disuruh Kira-kira Ada Yang kedua Diapain Bajar Ini tanda rusuk Kayak gini Sebetulnya Yang ketiga Disuruh apa Jadi pulang dari sini Yang penting Pahamnya Atau hatamnya Paham Dua-duanya Paham Iya Hatam juga Harus Kenapa Hatamnya Iya Juga harus Difahami Karena apa Semuanya Kita harus Tahu Setuju Oke Dulu sampai sini Jadi Quran Penting Nggak Quran Penting Nggak Gimana Kita akan Nilai Kalau Manuang Bukhnya Tidak Kita Kuasai Sulit Untuk Memahami Diri Kalau Kita Tidak Manuang Bukhnya Gitu Saya Himbau Kita Sama Sama Sadari Bahwa Baca Telah Jadi Fahami Baru Bisa Kita Amalkan Baru Kita Sama Sama Siap Jadi Esensinya Tiga Hal Ini Yang Ada Diproses Utama Supaya Kita Bisa Pahami Apun Nah Ini Poin Terakhirnya Ini The best Poin Ada Disini Hidup Pasti Apa Pasti Jadi Tujuan Itu Ilaidi Kembali Maka Orang Orang Yang disuruh Puasa Di Bulan Ramadhan Semua Orang Islam Wajib Puasa Enggak Di Bulan Ramadhan Semua orang Islam Di Bulan Ramadhan Wajib Puasa Wajib 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 Awas Bismillah 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 Ini ada di Al-Baqarah S18 Allah Dirang Ya Ayuhaladina Amanu Kutiba Arai Turmos Ya Ya Ayuhaladina Amanu Hai Alang Yang mana Berima Beda Beda sama Tadi saya Bicara Harga Baso Irolin Mas Itu Mana sih Tapi untuk Statement Puasa Allah Masih Spektrum Saya Tidak Berbicara Untuk Global Tapi Saya Berbicara Untuk Satu Segment Tertentu Namanya Adalah Berimaz Jadi Kalau Populasi Manusia Segini Yang Allah Suruh Cuma Segini Buka Kenapa Kalau Kamu Tidak Termasuk Dalam Golongan Ini Kamu Puasa Juga Tidak Maru Apa 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 Kenapa Kamu Mengerjakan Puasa Kamu Cuma Dapat Halus Sama Lapar Kamu Cuma Nggak Makan Nggak Minum Tapi Nggak 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 Jadi Yang Disuruh Orang Yang Orang Yang Mana Orang Yang 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 Seperti Apa Yang Pintang Ini sebenarnya ada 9 spektrum Tapi kamu ingin kita bahas hari ini Kepada apa kita bahas Artinya kita bahas 3 dulu aja Contoh Ibu Bapak kita lahir di muka bumi Tahu apa-apa Atau nggak tahu Apa-apa Surat 16 ayat 78 Allah bilang Aku keluarkan kamu dari bulu timurmu Tanpa mengetahui sesuatu pun Tapi aku berikan kamu pendengaran Pengeliharaan hati Supaya kamu bersyukur So Level paling basic manusia Namanya adalah Zoli Apa Apa Pernah dengar kata Zoli Apa Zoli 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 Zolim Kan yang nanti ya Kata-kata ngomong Aku di Zolim Ya Apa artinya Pokoknya di Zolim Itu menarik lagi Oke Sekarang banyak orang mengatakan Zolim itu jahat Zolim itu keji Zolim itu menyakini It's okay Tapi harus kita sama-sama pahami Kekejian Kejahatan Itu bukan Zolimnya Tapi output dari Zolim Kenapa Karena Zolim itu dari kata Zulmatin Artinya adalah gelap Dalam kanaknya Kenapa Karena dia belum mendapatkan cahaya Dia belum mendapatkan kesadaran Maka secara mudah Zolim itu artinya Orang yang dalam kondisi Mabuk Dia gak ngerti apa Mabuk Dalam kanaknya Oke Maka yang disuruh Orang Zolim gak usah puasa Kenapa Kamu puasa aja Itu gak ngerti apa Gitu ya Sehingga Allah bilang Kalau kamu mau puasa minimal Tinggalkan dulu level 0 Kamu mau naik kelas 1 Atau di level 1 Namanya adalah Orang beriman Siapa orang beriman Jelas adalah orang Yang melakukan penuh dengan Kesadaran Jadi orang beriman Melakukan bukan Dasar pokoknya Bukan dasar katanya Bukan dasar karena Orang lain melakukan Tapi saya punya kesadaran Dan knowledge Melakukannya Setuju Bukan Oke dulu sampai sini Jadi yang disuruh puasa Sama Allah Orang Zolim atau orang beriman Orang Zolim atau orang beriman Pertanyaannya Target akhir dari Ramadan kita Titik akhirnya Titik puncaknya Ghost gate-nya Di Ramadan ini Yang paling penting Idul Fitri-nya Atau Sholat-ibnya Bukan Idul Fitri Bukan tujuan Sholat-ib bukan tujuan Tera-ib bukan tujuan Tera-ib bukan tujuan Tapi juga bukan tujuannya Kenapa? Karena Ya ayu haladina hamanu Putibah alaikum siang Kama putibah ala Ladina miqoblikum La alaikum Dan takut Supaya kamu jadi orang yang mana Nah ada disini Nah pertanyaan saya Orang beriman Pasti takwala Orang beriman Pasti takwala Sudah belum Ya udah baca lagi Belum Ini gak beresnya Sampai selesai Hai orang-orang beriman Diwajibkan Atas kamu Pu Puasa Sebagaimana orang-orang Sebelum kamu Agar Kamu Agar kamu apa? Agar Jadi kalau ada statement Agar Kira-kira ada perbedaannya Maka puasa adalah Kendaraan orang beriman Supaya habis Nah kendaraan ini Coba jadi orang yang Apa Tinggal Tinggal Spektrumnya naik Gak asbur Gak tahu Gak paham Tapi mengalami Gitu lah Setuju So ending point dari puasa Sama itu Saya Alu gak pernah melihat kamu haus Alu gak pernah melihat kamu laparnya Haus sama laparnya Bukan titik penyelayan Gitu lah Tapi yang kalau lihat adalah Ketak Oke Cut to the point Intinya adalah begini Ya papa tadi kita ingin husnul Ingin suul Husnul Ingin baik Ending good ending Atau bad ending Good ending Kalau good ending Harus jadi manusia yang mulia Gak bu Harus jadi manusia yang mulia Saya bertanya Sekitaran orang kan Kemuliaan manusia Dilihat dari rajin sholat Lima waktunya Atau kuasa senil kamisnya Jiratnya hitam Seren kamis Seren kamis Dilihat dari sering tahajudnya Atau sering umrohnya Dilihat dari sering duhanya Atau kuasa ramadannya Dilihat dari sering kurbatnya Atau selat lima waktunya Menariknya semua yang kita jawab tadi Gak ada yang benar juga 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 Jangan nanya Oke nah Sudah sebut THM Tangan tuh Melawat aja lu Dari Jakarta Mau ke Bandung lewat Cipulara Jakarta mau ke Bandung lewat Cipulara Cerita Mati itu Cipulara atau Bandungnya? Dari Jakarta Mau ke Bandung lewat Cipulara Oke Mati itu Cipulara atau Bandungnya? Bandung Matinya dimana matinya? Matinya di Cipulara Matinya di Cipulara Cipulara itu mati post Dari Jakarta Jangan mati lah Belum lewat Cipulara Kintik sampai nya dimana? Melalui Cipulara Jadi mati Cipulara atau Bandungnya? Cipulara Karena Bandungnya ilahi Oke Hati-hati lewat situ Solat Cipulara atau Bandungnya? Cipulara Solat lima waktu Cipulara atau Bandungnya? Oke Puasa? Cipulara Umroh? Cipulara Haji? Makasur itu sih Bapak mau ritualnya rajin apapun Kalau gak sampai ke titik takwa Semuanya baru setelahnya jalan Jangan-jangan Begitu kita mau menuju ke Bandung Lebih banyak dia vires area Dalam tanah nanti Sehingga dia ritualnya rajin Tapi ketakwaannya gak sampai-sampai Makasur itu sih Gak usah yang sampaikan Ibu dan Bapak Belum menjadi prestasi Ketika seseorang rajin Solat lima waktu Gitu lah ya Karena prestasinya bukan disitu Karena prestasinya bukan dalam ritualnya Tapi dalam titik sampainya Gitu lah ya Maka di suruh 49 ayat 13 Allah bilang Inna akromatum Indah wahi atukum Siapapun eksensi yang paling mulia Yang aku lihat Gak dilihat dari ritualnya Tapi dilihat dari sistem yang namanya Takwaknya Gitu lah ya Setuju dulu sampai sini Terakhir Terakhir supaya nanti Kita bisa bawa Dalam perangunan Dan kita bawa Dalam pembelajaran Ketakwaan itu Esensinya Sederhana sekali Gitu ya Saya kasih contoh Sampai sini Oke dulu Oke Clear ya Bisa dimahami ya Jadi Quran nomor satu Tiapain Yang kedua Maha pelajari Yang ketiga Maha baru amalkan Baru siri Sejalan udah Poinnya ada lima aja Nah sekarang Saya baca surah 3133 Isinya kurang-kurangnya begini Dalam konteks bahasanya Ada kata-kata wasyari Wasyari itu bersederalah Dalam konteksnya adalah Prioritaskanlah Dikedepankanlah Dijadikan ini sebagai Top of the top of mind Gitu lah Maka Allah mengatakan Di ayat ini secara sering Kurang-kurangnya begini Dan bersegeralah Kamu kepada Ambonan dari Tuhan Dan kepada surga Yang dimasukkan Seluar sangit dan dunia Yang disediakan Untuk orang yang takwa Orang yang mana buah? Kenapa? Karena kemuliaan Terletak pada takwanya Bukan pada ritualnya Jadi surga Untuk orang yang rajin sholat Atau untuk orang yang takwa? Jadi surga Untuk orang yang puasa Atau untuk orang yang takwa? Jadi yang penting Puasanya atau takwanya? Dua-duanya Karena puasa Amor ajalah Takwanya Hasilnya Jadi yang penting Salatnya atau takwanya? Dua-duanya Karena surga adalah jalan Takwanya adalah Hasilnya Di komahis Nih Kenapa? Surga ada di dunia Nanti kita bahas Oke Oke Padas yuk Satu Jadi supaya gampang Bapak Saya bikin rumus Gampang aja Namanya Segitiga takwa Oke Dimana segitiga ini Dibawa kemana-mana Aman aja Pasti aman aja Dan sudah dibuktikan Nah satu 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 Orang yang takwa adalah Orang yang pandai Bersedekat Baik lapang Maupun sempir Jadi nomor satu Esensi dari semua ritual Kamu Kamu harus menjadi orang Pinting akhirnya adalah Pandai Bersedekat Baik lapang Maupun sempir Ini bahasanya terlalu literat Saya mudahkan Pakai kalimat kekinian Pokoknya gini aja Orang takwa nomor satu Itu adalah Tidak pelit Udah gitu Paling gampang Pantes ya Jol keluar tadi Jelas ya Jol keluar Tau dia Amin lah Ya Cok mewah Jadi mau ritualnya Rajin Jol yang haji Aja pelit Bapak main Amin Nah nyampe Jelas ya Jelas banget Kenapa Ada contohnya Semuanya semua ada Ada yang banyak Memang kalau gak ada contohnya Berarti kurangan Kan baik Oke Seneng banget Kita renungan dulu Kenapa Allah mengatakan Kamu harus bersedekat Baik lapang Maupun sempir Supaya mengingatkan Ibu bapak Namit bumi Beserta isinya Punya siapa Jadi sebagai Yang cuman Lagi Sebagai Yang cuman Yang cuman Yang lagi Outboard Aku cuman Mengingatkan Ingat lah ya Kamu tuh gak punya Saham dalam hidup ini Kamu tuh cuman Pendatang Cuman pendatang yang Sementara Cuman pendatang yang Waktunya tipis banget Jangan main saham So intinya Intinya adalah Ingatlah bahwa Langit bumi Beserta isinya Adalah milik Allah Kamu tuh gak pernah Punya apa-apa Gak tahu Setuju sampai sini Sekarang berarti Pertanyaannya Tidak ada yang Pernah kita miliki Dalam hidup Tapi menariknya Enggak jelas-jelas Gak ada yang kita punya Tapi manusia itu Paling suka Merasa kehilangan Kita milik Merasa kehilangan Padahal Kalau merasa kehilangan yang tinggi Berarti merasa kepemilikannya Berarti ekspektasinya tinggi Siap-siap Merasa dalam Dalam penting Stress dan depresi Di awal Dengan tingkat kepemilikan yang tinggi Pake analis Stress iku lagi Aduh Parah deh nyok Sampai sini oke dulu Oke jelas Jelas ya So titik sampainya adalah Jangan pelit Nah itu nomor satu Jadi sop-sopustnya Muramadan Puasa apa Tidak membuat kita Semakin tidak pelit Membuat kita semakin dermawan That's the point Gitu lah Ya untuk nomor ini Kenapa Kalau kamu kepemilikan yang udah oke Well managed dalam Bu kepemilikanmu Maka kamu akan bisa Controlling yourself Menahan Amaran Itu nomor dua Gue gak bisa Panggil-panggil-panggil Pasti lu siapnya juga Langsung ke Sembara Kalau saya gak tahu Agar ini tadi udah pulang Ini cuma cobaan Cobaan Ini cuma cobaan Dan sementara Jadi yang nomor dua apa bu Menahan Amaran So ketika kamu sudah bisa Self-development Untuk menahan amaran Maka kamu akan membuat dirimu Semakin membaik Semakin damai Semakin tetap Semakin melatih Ya Allah selalu mengandalkan Ya Ayuran nafsu Jangan berharap Jadi jangan berharap Pengen Husna al-Watimah Kalau jiwanya gak pernah tenang Susah untuk Husna al-Watimah Kalau jiwanya gak pernah tenang Biar dulu sampe sini Nah The top of the top Ini the best pointnya Kalau udah bisa tidak pelit Good point Satu Pasti bisa menahan amaran Maaf Mohon maaf Itu Bapak Orang pelit Cenderung tukang marah Gimana Maaf ya Coba ini Berapa 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 sedikit Wah ini mau demo Wah ini Wah ini Wah ini gajak demo Terus Oke So output yang paling tertinggi adalah Ketakwaan Akan membuat kamu Menjadi orang yang pandai Memaafkan kesalahan orang lain Ya Baik banget Baik banget Kelir ya So So Ini trilogi takwa ini Adalah output Dari semua sistem ritual Supaya kita menjadi orang Yang punya Tirologis So Intinya Tidak makan dan tidak minumnya kita Bukan masalah Melihat kamu kuat Lapan atau haus Bukan itu Kamu punya hak makan Dan punya hak minum Tapi Ya udah deh 30 hari ini Haknya jangan kamu pakai Jatah makan sehat Kamu kasihin dong Ke fakir miskin Gitu lah Makan nilai tua Bukan masalah Saya menahan haus Sama lapar Tapi saya tidak Mengambil hak Yang saya biasa pakai Tapi saya akan kasihin Ke fakir miskin Gitu lah Makanya ibu bapak Ya ayolah Amalukut tiba Alaykumusiam Siam itu Otaknya bukan Tidak makan dan tidak minum Tapi begitu Bangun tidur Setelah sahur Pemikiran nomor satu Adalah Ya Allah ya Allah Jatah makan siang saya Saya kasihin ke fakir Miskin mana ya That's the point Tapi surpain membuktikan Orang yang bangun tidur Waktu tadi sahur Pemikiran nomor satunya Ya Allah nanti Buka kuasa Pakai apa ya Itu gak ada siap-siangnya Itu cuma Mindahin makan siang Kemakan malam Menjaman akhir Makan siang Digumunin ke malam Pesan go vote aja Go vote So intinya adalah Keseluruhan Apa yang kita lakukan Di bulan Ramadan ini Semuanya akan Tidak berarti Apapun Kalau kita tidak menjadi Tiga sifat ini Menjadi orang yang lebih takwa Menjadi orang yang tidak belit Menahan amaran Dan memaafkan Kesalahan orang Karena kenapa Parameter indikator Kesuksesan orang lain Bukan di luar dirimu Tapi di dalam dirimu Kita hari ini Harus jadi new cell Untuk meninggalkan Old self kita Kita harus meninggalkan Kepelitannya dulu Untuk mendidik orang yang semakin Tidak pelit Setiap hari Setuju Bapak? So kesimpulan Intinya adalah Hidup adalah selalu ujian Kenapa? Bapak kalau mau dari kelas 1 Mau naik kelas 2 Harus ujian dulu gak? Harus ya? Kalau ujian yang gak lulus Tinggal kelas Atau naik kelas? Nyonggok 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 I got them You 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 Oh Bidah sekolah Kalau ujiannya gak lulus Tinggal kelas Itu naik kelas Pelajarannya sama gak? Ujiannya sama gak? Jadi Bapak harus perlu mulai waspada Kalau hidup ujiannya disitu-situ terus Hati-hati kelasnya gak naik-naik terus Masalahnya disitu terus Ujiannya disitu terus Berarti levelingnya jangan-jangan di tempat yang sama terus gitu lagi Jangan lulus Clear ya? Itulah kenapa Ibu dan Bapak Statement yang paling penting malam hari ini adalah Hidup adalah ujiannya Apa yang diuji nilai ketakuan kita Maka sang pengujinya gurunya adalah Allah Muridnya adalah manusia Gurunya siapa Bu? Muridnya siapa? Maka sesama murid dilarang mengisi rapat pemannya Jadi kalau hari ini masih sering mengisi rapat pemannya Yang berarti dia belum masuk ke dalam kesatuan dan kehidupan Setuju Bu? Oke Kesimpulan Itu sama Satu Islami terletak pada nilai spiritualnya Bukan pada nilai religionnya Maka orang yang religi belum tentu memiliki nilai spiritual yang bagus Kenapa? Karena religion itu hanya fashionnya luarnya Tapi spiritual ada di dalamnya Itulah kenapa Islami disini konteksnya tidak pada bendanya Tapi pada sifatnya Maka kebendaannya boleh terlihat bagus Tapi esensinya belum tentu Maka gula dan manis itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah Itulah kenapa Allah bilang Maiklah kamu dari soliman menuju kepada iman Iman kepada takwa Karena esensi dari apa yang aku muliakan Bukan pada kesoliman Bukan pada keimanan Tapi pada ketakwa Maka Ibu Bapak hari Dalam semua sistem ritual kita back to the self Masuk ke dalam diri kita Gimana caranya hari ini harus jadi new self Manusia baru Siapa parameter yang dikatakan diri kita masing-masing Karena kenapa? Faktor eksternal adalah ujian Tapi yang paling penting adalah bagaimana selalu kita masuk ke dalam Memahami konteks yang ada di dalam Karena kenapa tugas kita bukan untuk mengatur orang lain Yang merubah orang lain Tapi membuat diri kita membuat takut Setuju Ibu Bapak? Oke ya? Sip sampai sini? Oke jadi intinya Yuk Ramadhan hari ini Kali ini adalah Ramadhan yang seharusnya Seyogianya Ramadhan yang selalu membuat kita menjadi orang-orang yang semakin tidak berlir Semakin menahan amarah Dan semakin bisa memaafkan kesalahan orang lain Maka Ibu Bapak kalau masih ada sambutan-sambutan di hati Ya susah maafin apa dan lain Dan saya sarankan segera maafkan Karena kenapa? Sulit memaafkan akan sulit menjadi manusia yang bahagia Dan memaafkan kebahagiaan pasti akan terbuka Ya boleh agak lebih ikhlas tapi tangannya Itu aja di bawah yang bangun-bangunan Ini apa namanya poin-poinnya Mudah-mudahan poin-poin sederhana Kalau menurutnya kita akan laborasi Supaya nanti menjelaskan yang penting Gret misalnya kurang lebih seperti itu Sebelum saya tutup ada berbanyakan Ya Si orang-orang bule yang Yang atas-atas itu Yang islami Belajarnya dimana? Belajaran apa? Menjelaskan spiritual Oke Spiritual kan pembelajarannya bisa dari mana sih Karena esensi dari spiritual kan Tidak pada satu wapong Tidak pada satu pelajaran Karena seluruh pelajarannya bisa membuat spiritualitas Jadi lebih baik gitu Esensinya lebih baik gitu Berarti dia tidak Berarti itu kan Suruhnya Tidak Kapalian rahmatnya Allah itu tidak Lewat islam saja Betul Betul Karena syarat untuk yang dapat ikhmat itu bukan islamnya Karena kenapa gini? Surat 31-1-3 Allah bilang gini Aku akan selalu biasa memberikan ikhmat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan Esensi dari Maka begitu kamu berdua baik hikmahnya pasti akan turun Maka outputnya adalah kebaikan Maka hikmah akan diberikan Nah hikmah tidak dalam konteks di religion Tapi hikmah di konteks di nilai spiritual Maka di serat 22 ayat ini jelas Jelas banget kalau orang ini Mau kamu bertiman kek Mau kamu sabihin Mau kamu nasranin Mau kamu yahudi Mau kamu majusi Mau kamu musrik sekalipun Yang akan memberikan nilai yang hanya aku Tugas kamu adalah Tugas kamu adalah pengalaman di atas aku yang akan menilainya Betul Gitu ya Pak ya Nanti misalkan ikut obrolnya sendiri Nanti kita bisa kanya Clear ya Ada ya Ada Pak Ustaz Ini yang segitiga takwa ini Kayaknya kok terlalu gampang ya Ada cuma tidak berlir Apa namanya Gampang memaafkan Sama tidak marah Keliatannya takwa itu terlalu Mudah Terlalu Kalau saya bilang mudah sih gak juga Sederhana gitu Ya Karena memang Quran memang hidup itu memang harus Saya tadi berpikiran Kalau takwa itu Ada yang Kemahaman Al-Quran Dan apa Segala macam Bukti orang memahami Quran Pasti menyadari bahwa Tidak ada yang Yang begitu Bukti dia memahami Quran Kalau menyadari Dia tidak memiliki Pasti dia bisa Controlling self Dan bukti dia memahami Quran Pasti Al-Quran Bisa mengakhir Tapi kan ini bukan hanya Quran aja Maksudnya agama lain pun Ini kalau memang terpenuhi Tidak pelit Gak mau maafkan itu Berarti orang ketakuan juga Karena balik lagi penilaian Hanya milik Allah Tapi agama yang paling benar kan Agama Islam Menurut kita Karena kita berbicara Ini disini Tapi kan balik lagi Semua esensi yang nilai Kita selanjutkan Gitu ya kira-kira Contoh Surat 68 Ayat 7 Boleh diberikan Surat 68 Ayat 7 Surat 68 Surat 68 Ayat 7 Oke Sungguh Tuhan Dialah yang paling mengetahui Siapa yang sesat dari jalannya Dan dialah yang paling mengetahui Siapa orang yang mendapat petunjuk Oke Jadi yang paling mengetahui Sesat dari Allah Yang paling mengetahui Adalah Bermuda Selajat Bermuda Oke Sama lagi Dua-dua ayat 17 Yang tadi Surat 22 Surat al-haj Ayat 17 Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Orang Yahudi Orang Sagiin Orang Nasrani Orang Badusi Dan Orang Bushri Allah pasti memberi keputusan Di antara mereka pada hari kiamat Pada hari apa bu? Kiamat Jadi sekarang belum game over Game overnya nanti disini Jadi sekarang kita belum bisa jasmen Kenapa masih ada game playnya Gitu lah Jadi nanti penderlaian Ending point Gitu lah Bapak udah nonton Avenger End game itu selalu ada Setelah Insignity War Berhasil Clear ya? Maka kalau kita tidak mengetahui Insignity War Tapi kita langsung memahaminya game Yang kita lajar Maka surat 2 ayat 62 Surat 2 Surat Al-Baqarah Ayat 62 Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Orang-orang Sagiin Siapa saja diantara mereka yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan melakukan kebanjikan Mereka mendapat pahala dari Tuhan Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Berarti inti sehariannya Asal Urusan benar atau salah Adalah faktor internal Gitu lah Kurang lebih Gitu ya Pak yang penerbangan Nanti insya Allah kita akan lebih bahas Detail tentang Islam Ya Konsep inalilahi Ya Siapa yang tidak kembali kemana Kenapa? Inalilahi kan kembali kemana Ya Bagi yang tidak kembali Oke Pilihannya cuma dua Evolve or repeat Surat 2 ayat 28 Kembali disini Konsep Ini Sudah Masih Oke Yuk Surat 2 Surat 4 Ayat 28 Bagaimana kamu ingat kepada Allah Bagaimana kamu ingat kepada Allah Padahal kamu tadinya mati Oke Lalu dia yang menghidupkan kamu Oke Kemudian dia mematikan kamu Oke Lalu dia menghidupkan kamu Oke Kemudian Kepadanya lah Kamu dikembalikan Satu Surat 40 ayat 11 Surat 40 Surat 40 ayat 11 Mereka menjawab Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali Dan telah menghidupkan kami dua kali pula Telah atau belum Telah Berarti ini ngomongin past time, present, atau future Past time dulu Oke Belajar Lalu kami melakui dosa-dosa kami Maka adakah jalan bagi kami untuk Tengah-tengah menerangkan Oke Nah ini kan saya juga menerangkan So pertanyaan ini Gak mungkin kita diskusi 5-10 menit Nanti kapan-kapan kita bahas tentang sistem repetisinya Tuhan Kapan-kapan nanti Tapi esensinya berangkut Gitu ya Pak ya Ada lagi? Ya Pak Ustadz ini Segitiga itu sebetulnya kan esensi Ya Melihat Melihat segitiga yang sederhana itu Kita melihat Mana yang lebih Utama atau penting atau lebih dahulu Islam atau islami Yang lebih gimana? Mana yang lebih dahulu harus kita Islam atau islami dulu? Yang lebih dahulu gitu ya Begini Islam itu kendaraan Islami itu adalah titik sampainya Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan lebih dulu Ini kayak mata ulang yang gak bisa dipisah Maka Allah bilang begini Surat 2, 208 Surat 2, surat 2 Surat 2, surat 2, 208 Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Yang punya kesadaran Yang berikutnya lanjut Masuklah ke darat Islam secara keseluruhan Secara apa? Khafah Jadi jangan hanya di religion Tapi di spiritual Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan Ini yang musuhnya nyata bagimu Jadi kalau tadi berbicara tentang Yang mana ini bekerjanya si Multang Berapa berbicara? Si Multang Kalau dibilang Islami Karena Islam itu rebel Waktu kita lahir Yang harus kita pelajari Kepuli Bagaimana menjadi Islami Karena Islam itu institusinya Islam itu adalah esensinya Bapak itu serius? Ya Kalau tadi Kalau itu ada di dalam Berarti itu Ada di dalam Itu bergerinti daripada Isi apa Begitu gak? Misalnya ngomongin Majority-nya Dari kalimat awalnya itu udah ngomong gini Aliflamin Jadi nanti kurang Kalau misalnya dari 6236 ayat kita langsung Kita pelas Keluar Cuma takwanya Yang itu masuk dalam takwa Ketika mengatur Tentang pemakan Kayak-kayak kita menyebutkan banyak Banyak sekali Jadi misalnya Bidia itu harusnya banyak Terima Banyak sekali Ini yang kita bahas Baru sekitar 5% Banyak sekali sih Statement Cuma Ini saya simpulkan dari semuanya Topnya Kalau dirumuskan Keluarannya cuma tiga Gitu lah Kita pelit Spekturnya Banyak sekali Menahan amaran Lebih banyak lagi Memahafkan Jauh lebih banyak lagi Gitu lah Gitu lah Bisa Berbuat apa Yang dia mau Yang dia mengitakan makhluknya Kenapa dia mengitakan makhluknya Itu baiknya Jadi tidak ada Pembelajaran Tidak apa-apa Dia mengitakan makhluknya Baik semua aja Langsung surga Semuanya Gini Gak mungkin Perancis menang Kalau gak ada Kroasi Bado Gitu Gitu Maka yang jadi pemenang Harus ada Vexusnya Gitu lah Maka kenapa Kalau membuat ini Sebagai ujian Kenapa kalau menciptakan setan Karena statement Yang namanya hidup Adalah sekolah Maka sekolah Perlu ada ujian Maka kalau dibikin Semuanya sama Dari manorak Pembelajaran Kan berita-rita Justru dibikin Berbeda Supaya kita saling belajar Esensi Kalau Allah mau Gak usah Hal-hal yang buruk Ini bagus aja Kalau Allah mau Cuman dia Punya bisa Mengbuat ini Kalau tahu Yang mau Maksudnya Kita Yuk kita buka ya Surah 5 ayat 48 Contoh Surah 5 Surah ma'al ma'idah Ayat 48 Dan kami telah merupakan Kitab Al-Quran Kepadamu Dengan membawa kebenaran Yang membenarkan kitab-kitab Yang menunjukkan sebelumnya Dan menjaganya Maka putuskanlah perkara mereka Menurut apa yang Dukungkan Allah Dan janganlah kau Mengikuti keinginan mereka Dengan meninggalkan kebenaran Yang telah datang Kepadamu Kayak ini pertanyaan Bapak Tetapi Allah Hendak menguji kamu Kehadap kami Yang telah diberikannya Kepadamu Maka Berbawa-bawa Berbuat kebajikan Hanya kepada Allah Suruh kamu Semua kembali Lalu Diberitahkannya Kepadamu Terhadap apa Yang telah Kamu Perselisihkan Jadi intinya adalah Kenapa kita dibuat Beda-beda Karena semuanya adalah Penguji Satu dan lain Gitu ya Nanti kapan-kapan Kita bahas Apa Beda-beda Kujian Cobaan Musibah Sebersi Satu lagi Tadi kan Katanya Yang segitiga itu Kan Bisa Agama lain Selain Islam Di surat 3 Ayat 85 Kan Gak seperti itu Surat 3 85 Itu kan Yang paling benar Kan agama Islam Gini 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 Kan Kalau kita mau Berbicara yang Paling benar Kan Internal Yaudah Tapi maksudnya Ketika kita tahu Islam yang paling benar Gak usah memandang Yang lain Jelek Gitu loh Gitu ya Tapi kalau Konsep takwa Kita sebagai Islam Kan memang Harus takwa Jadi urutan Yang tadi Islam Itu Saya agak Masih bingung Kok agama lain Juga bisa masuk Urutan yang Di atas kita Oke Karena yang dinilainya Ini adalah konteks Islaminya Tadi Islami itu kan Parameter yang Dari kata salam Islam itu Apa sih pak artinya Berserah diri kan Nah Berserah diri itu Esensinya dari kata salam itu Damai Sejahtera Dia memiliki konteks Di antara Sotayatinya Bagus ya Kurang lebih Output-output Keislamiannya Ada di negara Yang justru malah Tidak Islam Gitalah Kira-kira Yang jadi pertanyaan adalah Kenapa yang umat Islamnya cuma 1% Tapi Islami banget Gitalah Kira-kira Nah justru orang yang 89% Islamnya banyak Tapi keislamiannya kok kalah Sama yang 1% Gitu sih Dan ini tidak berbicara Masalah benar atau salah Sebenarnya Tapi berbicara Parameter indikator Atau KPI What's going on Disini Yang harusnya yang paling banyak Harusnya yang paling bagus Jadi bukan masalah Mana benar Mana salah Tapi ini sebagai indeks Dimana Kenapa Orang yang KTPnya banyak Tidak Islam Tapi bisa lebih Islami Gitu Gitu ya Pak ya Nanti Islam kita tahu Selain itu lagi Bapak Boleh Jadi Kalau Fikuran itu Kasa lain Untuk konfirmasi Itu Nabi-Nabi Sebelum Rasulullah Itu juga Muslim Artinya Dia itu Islam Kalau boleh Boleh Nggak disimpulkan Bahwa sebenarnya Semua manusia Awal-awalnya Itu mereka adalah Islam Oke Gini Surah 84 Yang siapa Saya berbicara Yang siapa Yang siapa Yang siapa Yang siapa Sungguh Akan kamu jalani Tingkat demi tingkat Dalam kehidupan Sungguh Akan kamu jalani Apa Tingkat demi tingkat Dalam apa Jadi kita Hidup ada Levelingnya Supaya nanti Kita ngerti Gini Saya gambar Ini Kalau berbicara Masalah Tingkatan Yang harus kita Sama-sama Fahami Adalah Tidak Semua orang Punya Pemahaman Tidak Semua orang Punya Pengetahuan Tidak Semua orang Punya Kesadaran Yang sama Setuju Lihat Sampai sini Anggap aja Di tengah Ada bunga Semua yang Di ruangan ini Ngegambar bunga Itu Semua gambarnya Mayoritas sama Atau beda Yang benar Bahkan gambar Saya sama gambar Sebulan yang akan Datang Bisa beda Begitu Kenapa Kalau selalu Mengatakan Sebenarnya Manusia punya Leveling Sekarang kita Kita pakai Analogi Paling gampang Begini Paling gampang Pake Persamaan Matematik Lupa Kalau saya Tanya 2 Tambah 2 Berapa Bukan Gampang Tapi Kalau saya Akar 16 Berapa Buita Oke Supaya Ada tantangan Sedikit Kita pakai Logaritma Waduh Logaritma 10.000 Berapa Bukan Yang 4 Kok Tau Cuan Berapa cuan Oke Saya Menanya Di antara Soal Sama Hasilnya Yang sama Apa Di antara Soal Dan hasilnya Yang sama Soalnya Apa hasilnya Hasilnya Kan ini 2 tambah 2 Akan 18 Akan 10 Kalau kita Masih Di kelas 2 tambah 2 Dikasih Log 10.000 Nggak akan Paham Juga Kenapa Orang 2 tambah 2 akan selalu Ngerti Kalau 4 Itu Cuma 2 tambah 2 Selesai Padahal Kalau dia Mau berbicara Dan lebih Luas Spektrumnya Log 10.000 Juga Hasilnya Adalah Yang Menarik Adalah Kalau dia Cuma Ngerti 2 tambah 2 Dan dia Masuk Dalam Log 10.000 Dia Ngerti Atau Nggak Kemungkinan Besarnya Tapi Orang Di level Log 10.000 Dia akan Cenderung Lebih Mengerti 2 tambah 2 Hasilnya Adalah 4 Nah Sekarang Pertanyaannya Sorry Dosey Kita Mau Berbicara Islam Di level 2 tambah 2 Sama 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 Log 10.000 Masih Soalnya Tusey Banget Di level 2 tambah 2 Ini level Yang orang Orang Sering Nyala Nyalain Orang Pasti Disini Nila Kenapa Seri Seri Karena Dia Cuman Tau Kalau 4 Itu Cuman 2 Tambah 2 Gitu Loh Spektrum Pemikirannya Sempit Kenapa Mainnya Kurang Jauh Gitu 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 Nah Maka Lebih Meluaskan Statement Agar 16 Atau Log 10 Ibrahim Kita Akan Lebih Memahami Konsep Yang Lebih Luas Maka Statement Islam Kalau Tadi Berbicara Konteks Apapun Kita Ngomong Islam Di level Apa Dan Lagi Pelan Pelan Kita Masuk Dari Buat 2 Akan 16 Akan 10 Ibrahim Kenapa Surah 4 Ayat 120 Ada Warta Ngitip-ngitip Dari luar Dia enggak sampai Dia enggak sampai Dia enggak sampai Yang buat Nama dua itu Dia enggak sampai dua Tama dua atau empat lagi Ya dengar Dengar dia Dia enggak sampai Dia enggak sampai Dia enggak Tua 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 Dan siapakah Yang lebih baik Agamanya Daripada orang Yang Dengan ikhlas Berserah diri Pada Allah Allah bilang Siapa orang yang Lebih baik Ketika kamu Menyerahkan diri Kepada Tuhan Kepada Allah Maka Islam Tidak pernah Dalam konteks Tua Person Tidak dalam Konteks Tua Fisik Tidak Konteks Tua Tidak Tidak Maka Kalau saya Kita berbicara Di dua Tua Tidak Dalam Bendaknya Tapi 10.000 Lebih Tepada Esensinya Itulah Kira-kira Maka Ibu Bapak Serius Coba Aja Ibu Bapak Pernah Ngedengar Matahari Tidak Keluar Sehari Pernah Berarti Matahari Tata 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 dan nanti kita harus bedakan mana agama, mana bin karena kenapa? di Nur Islam nanti Alpunya jadi agama, ini spekturnya luas so, tidak pernah ada yang tidak Islam dalam tanda petik secara konteks, semuanya adalah berserah dengan agama ini profesor dua esensi dia ngetes satu itu masalah klaim keselamatan sebenarnya yang bisa selamat, nanti itu hanya Islam saja atau agama-agama lain yang kedua itu dari bos ini makna dari hidup itu kenapa Tuhan dicapai-capek ngurungin kita terus diuji untuk balik lagi sama dia kenapa gak dibikin nanya-nanya satu bang dan itu kalau kita berani menghadapi pertanyaan itu sekarang lebih apa yang janda jujur ya, secara jujur mungkin kebanyakan kita jadi ateis yang terjadi di barang cuma karena kita disini ya, aus selain ya ada inggrana sama-sama ya, cuma yang itu kan ini memang itu masalah yang jenisnya yang harus di dalam ini Oke, gini pak Ini Black Salon Research nih Ya, asetnya baru begini Sorry ke saya Yuk bapak kita paham ya 2 tambah 2 ke 16 log 90 ribu oke ya? Oke ya Semakin ya log 10 ribu Berarti semakin terbuka Sekarang gini pak Masalahnya di masyarakat kita Level 2 tambah 2 nya 90% Gitu aja mas Makin lain disini 9% Di ulang 10 ribu nya Cuma 1% gitu aja Maka kalo di dalam ruangan Ada 10 orang 9.11 Nah itulah kenapa Surah 2 ayat 260 Surah 2 surah 2 ayat 260 Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki Oke? Dia memberikan kebijaksanaan Hikmah untuk kebijaksanaan Lanjut Barang siapa diberi hikmah Kesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak Jadi orang yang sudah masuk ke level Klok 10 ribu Outlooknya bijaksana gitu Udah ngomong bener atau salah gitu Kenapa? Karena dia tahu Gak mungkin saya ngasih nasi goreng ke kanan baik gitu Maka Maka Gak memang Allah berbicara Berlomba-lomba Lalu dalam kebenaran Gak ada Tapi Berlomba-lomba dalam Perbaikan karena Kenapa? Benar atau salah Dimangis gitu Karena kebenaran kita malam hari itu Bisa jadi kesalahan besok tadi Ketika kitanya Dimangis gitu Nah Insya Allah itu nanti kita akan bahas Nanti ada modul ya Pak Tentang kenapa kita datang Kenapa kita lipin Kenapa kita seperti apa Namun kita bahas di masa seluruh dunia Somehow Pernah kapanan Tapi esensinya orang dunia Gitu ya Pak ya Baik And ini Ustaz Gini buat nutup Ustaz Gini kan semua sudah dibuat Esensinya menjadi suatu segitiga yang Kelihatannya disederhanakan Iya Tapi yang di tengah itu taqwa bukan hal yang gampang Bukan apa? Bukan hal yang gampang Oke Tapi saya melihatnya Mungkinkah Kita Menuju taqwa itu dengan satu cara Yaitu ikhlas Ya Begitu ya Ya Karena gitu Pak Sebelum kita pantas disebut anas Suratnya akan ikhlas bukan Maka ikhlas terjadi Kedenggian hilang Maka kamu pantas jadi anas gitu Maka dari satu alat yang membuka Dua alat korosif satu binatangan Yang ketiga kita ikhlas Jadi apa? Suratnya universal Lanjut Sungguh telah datang rasul kepadamu Dengan membawa kebenaran dari Tuhan Oke Maka berimanlah kepadanya Itu lebih baik bagimu Maka berimanlah itu lebih baik Ajar Dan jika kamu kafir Itu tidak merugikan Allah sedikitpun Jadi kita disuruh beriman Disuruh atau dihimbau Disuruh atau dihimbau Disuruh atau dihimbau Stain pun yang menariknya Maka berimanlah kamu Itu lebih baik 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 Berarti choices-nya Choices Kamu iman saya lalu itu Maka kamu kafir Saya juga lalu itu Gitu lah Wajar Dan jika kamu kafir Itu tidak merugikan Allah sedikitpun Karena sesungguhnya milik Allah Apa yang di langit dan bumi Oke Berarti dengan akal itu lah Kita akan meruntukkan Kita mau lewat mana Dan itu semuanya adalah Stigma yang akan kita pilih Maka Life is choices Gitu ya Sama sama nanti kita bahas Lebih detail Oke Siap ya Siap Paham ya Dengan maksud tujuan Mudah-mudahan Kita tidak cuma main di dua Tama dua saja Tapi kita meruaskan Spektrum kita Supaya kesadaran kita Lebih luas lagi Amin Karena itu Bapak Mohon maaf Terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui Jadi mending kita membuka daripada menutup Dan kita menutup-menutup Di tempat yang kita cuma tahu sedikitpun gitu Setuju Bu? Setuju Oke ya Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Mohon maaf ya Dan berbagi Kita akan mengakhiri dengan Sama-sama bermenajar kepada Allah Kita sama-sama bermenajar kepada Allah Karena atas kasih sayangnya lah Kita bisa bergundung Kita bisa bersyukurahin Dan kita bisa sama-sama mempelajari Dan semua adalah kasih sayang Allah Karena itu Kita akan tutup maju disini Dan kita akan membaca Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Keren Pak Ustadz Waalaikumsalam 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 Al-Fatihah